lukunnya kaya apa lagi tekan mohonnya ya kasih uang-Nasih uang belanja 500 selalu kurang gitu sementara-sementara MKU nah sebentar kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapa pun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian bilang minta take down, kenapa Ndo? Oke, oke, ya itu majikan saya kalau ngasihkan 500 gitu, sedangkan saya kan jaga nenek kan, sedangkan kalau 500 buat beli pempes binseng segala macam kan kurang gitu loh ya kan, jadi kalau nggak mau berarti dalam seminggu itu 300 lah samutah buat belanja, itu solusinya gimana ya, padahal saya sudah bilang sudah tegas juga sama majikan saya ini memang benar-benar kurang gitu loh ya kan dan dia terus cuma bilang, yaudah loh nanti kurangnya berapa nanti tak kasih, tapi seterusnya begitu terus, nggak ada perubahan jadi kalau mintain duit, dia mukanya kayak agak moisan gitu loh, jadi kita yang pembantu, maksudnya gimana sih ini, maksudnya gimana gitu loh solusinya, atau nanti saya, ini kan saya satu tahun kan pikir saya nanti kontrak kedua nanti aku mau minta tambahan belanja lah dua ratus, aneh gitu ya kan coba kalau dia mau, aku lanjut kalau dia nggak mau, mendingan keluar aja ya kayaknya, tapi kerjaan enak sih saya enaknya kerjaannya gitu loh karena majikan saya kan buru kan berangkat pagi, pulang malam gitu jadi jarang ketemu dia oke, terus sekarang gini sayang apa mau-mau dulu mau-mau apa? kerja maunya kerja, oke kalau gaji, kalau gaji telat tidak boleh belanja, begitu juga tidak boleh itu kewajiban majikan untuk memberikan ke kamu tapi kan saya sudah bilang berkali-kali kalau yang belanja majikan itu berapapun mereka nggak apa-apa tapi giliran kamu belanja kemahalan lah kok cepat habis lah kok boros itu wajar bukan kamu, mbak saya ngasih mbak Siti uang 500 atau ngasih mbak Susi 500 seminggu itu mereka kayak ha? aku ngomong sama suamiku ha? kemfai ya? tapi aku sendiri belanja nggak nyadar sekali belanja itu habis seribu nah itu perbedaannya kenapa? karena majikan kan pakai kartu kredit pakai patatung, pakai apa sementara untuk ngasihkan ke pembantu itu berat itu yang saya rasakan jadi aku tuh paham dengerin dulu Marco Nasek Marco Nasek ini aku ngomong aku lalih meneng kenapa? kamu tetap harus minta harus minta jadi kalau mbak Siti sama mbak Susi selalu bilang mbak walaupun aku walaupun aku bilang ha? kemfai ya kamu tetap harus minta jangan sungkan kenapa? karena memang itu kewajibannya majikan untuk membeli barang-barang di rumah kalau nggak kamu bilang aja pempasnya kamu yang beli lainnya aku yang beli faham nggak maksudnya? karena pempas sangat mahal sekali sayang saya juga sudah bilang sama majikan saya maksudnya ini kurangnya jadi minggu ini 600 kan berarti kurangnya 100 kan kalau dia ngasih 500 itu tetap dia kasihnya 500 lagi coba loh masa mau berantem terus masalah uang belanja aku juga aku pernah bilang sama dia fisikong aku waktu itu hampir berapa ya 200 koma lah mungkin ya nggak apa-apa pakai uang saya cuma maksudnya giliran ngasih minggunya lagi dikasih gitu loh uang sayanya sama uang belanja gitu ini enggak jadi waktu itu aku pernah sanggin aku marahnya maksudnya kalau kayak gini caranya kamu belanja sendiri deh aku nggak mau pusing beneran hai lo suruh beli yang murah-murah itu saya udah beli yang sangat murah lho gitu ya kan cuma kalau di perinci buat matai ya segala macem engkau lah ya intinya kamu tetap harus ngomong karena belanja itu wajiban-wajiban iya makanya nanti mendingan kayak gitu aja kalau ya maksudnya kalau ini kan saya satu tahun nanti kontrak kedua barangkali dia mau saya saya mau tegaskan itu bila perlu tak suruh tulis ibarat seminggu itu minta tambahan lah 200 karena kalau hari Seninan saya antar nanya sekolah itu patah dong juga harus bayar iya iya dong kalau itu udah masuknya sama 500 itu coba loh mem apa gak stress saya aku makanya kadang aku yang tekor nggak apa-apa aku sih yang penting gaji lancar udah itu aja cuma kalau kayak gini terus-terusan ya kadang kita juga emosi gitu loh ya kan mem maksudnya kok mereka biaya mereka kok kayak nyangkut aku terus sih gitu loh kan gitu halo jadi kamu harus tegas sekali lagi saya selalu bilang bahwa belanja itu bukan kewajiban kamu belanja itu kewajiban yang majikan jadi kamu harus ngomong mau tidak mau suka tidak suka kamu harus ngomong ngerti iya iya masalahnya majikanku kalau mintain duit kan biasa orang sini ya kan makanya cemberut dalam hati aduh maksudnya kalau kamu gak mau belanja yaudah beli makan sendiri-sendiri aja terus gampang ya kan tapi kan kayak gitu bilangnya mojin 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 misalnya cenggungan loh habisin pinter 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 halo nenek pun nenek saya tuh bilangin saya hayatin ngkaujin lah gue bang mojin timsun lah ngasih cewek ngafan lah makanya bener-bener deh aku tiap hari juga dengerin youtube men unik masih banyak yang ini ya maksudnya yang lebih dari saya tahanin gak masalah cuman itu kayaknya kayaknya kalau keterusan kayak gitu kita juga sabar juga ada saatnya gitu ya kan betul kita juga bilang gitu loh betul mau sampai kapan kayak gini gitu loh ya kan betul betul jadi kamu harus tetap ngomong sama mancikan karena itu adalah kewajiban mancikan ngerti jadi kamu gak boleh kan itu sendiri ambil keputusan sendiri oke dan itu kalau semua mau finish kita mau disini lagi kita negosiasi sama mancikan gitu ya ya iya dong atau negosiasi sendiri sama mancikan sendiri iya iya dong kan kamu cuma renew aja tapi sebenarnya masih untung dimajikan kan kalau karena kalau perpanjang saya lagi gitu ya dodonya untung mas ya gitu banyak ya sama-sama untungnya juga gak keluar banyak kan kalau ngambil yang lain lagi kan dia pasti bayar banyak karena si UCB memang ini terkenalnya pelit banget gitu loh jadi pembantu yang dulu juga kayak gitu kamu sabar-sabar deh sama uang belanja sama aja ya dia juga sering berantem kayak gitu jadi sebenarnya yang dia ya mandai bukan kita yang yang mandai kan betul 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 sudah bisa difahamin sampai disini mempak lah jadi ya sabar aja ya mem iya betul 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 tapi aku dengerin youtube mem ini maksudnya banyak positifnya sih ibarat jadi kita juga disini makin semangat kerja thank you ya mem ya kalian harus berhati-hatilah aku selalu berdoa agar kalian bisa sukses pulang Indonesia membawa berkah buat keluarga bisa menjadikan keluarga lebih baik lagi mengangkat derajat keluarga itu tujuan saya agar kalian tetap sabar di sini tapi matur nombah nuun oke dan kuncinya satu jujur tapi kita juga kalau sumpah sama nenekku bilang ini dia nyubit atau apa padahal dia sendiri selalu lukain tangan saya cuma karena kita pengen yang penting gaji kamu gak apa-apa kamu kadang kalau dia harus olahraga jadi kalau ya wajarlah kadang males kayak gitu tapi kan majikanku harus gitu tapi jadi kan nenek agak jutan sama saya juga gak masalah sih gitu loh cuma ya itu kendalanya memang di keuangan makanya kalau mbak nyatanya itu kamu sebelum berapa 500 500 gak ada apa-apanya makanya mungkin kalau 500 buat masakan doang mah cukup tapi untuk perlengkapan nenek apa segala memang gak cukup benerannya masuk akal gak sih kalau saya maksudnya logis gak sih saya bilang seperti ini ya kan ya logis semua logis logis jadi kamu harus tetap minta walaupun gak dikasih tetap minta oke mau dia senang atau tidak urusan dia gitu aja betul waktu itu waktu yang 200 berapa padahal sedikit 200 berapa terus aku bilang dia gini aja deh aku males berantem sama kamu ya udah kamu gak usah balikin doang aku gak apa-apa aku bilang gak boleh mbak gak boleh kalau kayak gitu dibiasakan tidak orang Hongkong tidak akan pernah malu dengan caramu ingat orang Hongkong tidak akan pernah malu dengan caramu hakmu adalah hak kamu kewajipanmu adalah kewajipan kamu kewajipanmu bekerja dan hak kamu adalah mendapatkan gaji dan makan belanja dia yang punya kewajipan untuk membayar bukan kamu betul 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 jadi jangan jangan bilang gak apa-apa gak apa-apa tidak ini yang membuat kalian akan tertindas terus saya tidak suka kalau kayak gini majikan memang ayat satu pasal satu tapi kalau masalah belanja ada sesuatu yang dimana harus digarisbawai paham gak jadi jadi tetap aja minta ya tetap 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 oke 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 lah makasih ya mem ya waktunya ya sama-sama ayo walaikum salam oke pasal satu ayat satu digunakan dalam segala hal tapi saat kamu tidak digaji saat kamu dipukul majikan saat kamu dilecehkan itu sudah tidak bisa dipakai lagi ayat satu pasal satu jadi kenapa saya bilang ayat satu pasal satu itu harus dipakai dalam term and condition bukan di dalam segala sesuatunya kenapa term and condition adalah membuat kita harus legowo tapi kalau kamu sudah dipukul tidak digasih gaji dianiaya ya tidak dipancal itu namanya kita harus mancal majikan jadi jangan menyalahkan apa yang saya omongkan tapi fahami dan resapi jadi jangan memberikan dokrinan juga pada mbak-mbaknya harus melawan majikan ingat loh tujuannya kesini adalah untuk bekerja tapi kalau ini kenapa saya suruh melawan kan saya selalu bilang term and condition lah kalau gak dilawan terus kita ikut majikan kita yang belanja gajiku petangnya 600 telung puluh ada-ada 5 ribu noroki majikan 500 ya mau dia rawit dia mbak kalah bener gak jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana lebih hati-hati menyikapin segala hal dan sekali lagi kalau pun ada yang komen tentang saya miring jangan dibalas jangan dikatakan apapun jangan di sharing beno ben tetap di dia jadi kamu 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 dan kamu kita kita saya dan anda jangan menjadi toxic kenapa orang itu selalu memojokkan selalu mencari panggung karena dia ingin semua orang memusuhi dia dan akhirnya dia tidak sendiri itu tujuan awal dia agar dibully dan merusak keadaan kalian jadi jangan pernah membuli balik orang yang membuli kalian tapi tanamkan dalam hati dan katakan pada diri sendiri saya harus sukses gak usah dibales kok bales-balesan di SMS di Infok kenapa karena itu memang tujuan awal dia untuk menyakiti kamu dan kamu membalas tapi kamu disakitin tidak membalas pasrana Tuhan doa satu orang tidak dikampulkan Tuhan doa seratus orang seribu orang munjarab mbak jadi jangan main-main dengan doa sekali lagi buat mbak-mbak yang di luar sana kamu sudah menjalankan kewajibanmu kamu berhak mendapatkan hakmu jadi itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye